Terima kasih 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 sekali untuk bupati kami tidak ke belum bisa memberikan kurat rekomnya dikarenan suaranya silahkan kulit teruskan gunung sitoli suaranya mulai hai 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 bulilik sudah putus kota Gunung Citoli mohon dimu suaranya untuk mempersingkat waktu mungkin silahkan yang lainnya Kang Romanku Iya dari Pak Rikmen jatim ya terima kasih silahkan varian iya menjatim terima kasih mohon dimuji atas kesempatannya Kang Roman Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sore rekan-rekan semua dari seluruh penjuru tanah air saya hanya ingin kita mencoba untuk mengembali lagi awal impian kita bersama tadi juga melanjutkan apa yang disampaikan dengan dari urina dan bulilik tadi memang benar sebaiknya untuk wacana satu PNS satu sekolah di seluruh tanah air itu tidak tidak lagi diangkat Bapak ini permohon kami karena sudah banyak reaksi dari arus bawah yang akhirnya juga lari ke pengurus mengkonfirmasi dengan kita tut alangkah baiknya kalau misalnya itu sudah kita sudah tidak usaha tidak perlu mewacanakan lagi untuk hal itu tapi kita kembalikan lagi ke kota pada masing-masing kabupaten ataupun provinsi seperti awal mula yang kita setakati kemudian yang kedua Bapak mengenai nasta akademis mungkin untuk impian awal yang sempat dilontarkan di grup khusus beberapa saat yang lalu belum kita menemui Pak Aji Samsuddin di Banggar Komisi 11 itu bisa kita pacu lagi jadi kita kumpulkan itu melalui webinar lagi khusus atau seperti apa wahananya kita saling koordinasi untuk mengumpulkan aspirasi Bapak jadi kita inginkan formulasi yang terbaik untuk naskah pihak akademis disamping untuk nantinya kita konsultasikan dengan pihak akademis untuk di koneksikan dengan hukumnya itu perlu kita ulang lagi artinya kita bentuk tim khusus masing-masing kota kabupaten atau bagaimana mekanismenya kami serahkan kepada Bapak Ibu pengurus pusat tapi yang jelas itu sepertinya aduah solusi untuk trupas kita agar segera kita ingin mau bisa masuk terspns saya rasa itu Bapak Oh iya ini tadi saya sampaikan ring-online ya sudah tadi sudah diadmit sama saya Oh iya setelah terima kasih atas kesempatannya saya kembalikan lagi ke Kang Roman spihaus Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman silahkan yang lainnya menyampaikan masuk lang isin masuk sering kukum Papa malal ini kalah lini kan yang lainnya mohon Terima kasih Kang Roma ya terima kasih Kang Roma Selamat sore sore Ketua umum Tum Pak Abang Haji Nasrullah yang saya hormati dan saya banggakan saya muliakan juga Ibu Sekibu bulan dan Kang Hos sendiri yang saya muliakan izin mau memberikan beberapa masukan saratan tanyaan Pak Hos pertama rencana Munas Akbar tahun 2021 bulan Februari kami mohon petunjuk lebih jelas nanti dari Kang Haji Ketua umum bagaimana itu musyawarah nasional akbar bulan Februari 2021 apakah kami daerah kami dari Niasutara contohnya daerah yang paling jauh dari ibu kota yang dipisahkan oleh lautan darat pegungan apakah kami wajib hadir semua pengurus atau bagaimana Pak ketua umum mohon petunjuk dan kalau seandainya harus hadir pengurus inti berapa lama itu berlangsung Munas Akbar Pak Ketua mohon petunjuk yang kedua Pak Ketua Amirindu ada penjelasan lebih detail dan akurat tentang yang telah diungkap oleh beberapa teman-teman tadi karena Pak janganlah 170.000 yang ditampung pada pengangkatan JTKNK itu sesuai dengan kuota sekolah negeri di Indonesia lalu kalau itu memang benar hanya satu-satu sekolah makanya adalah sebuah hal yang membuat gerakan itu di daerah terpecah-pecah Pak ketua jadi kami mohon ini kejelasan harus kami mau dengar untuk kami sampaikan nanti di tengah-tengah rapat selanjutnya selanjutnya tadi Ibu Rina bilang jangan ada khusus untuk pengurus yang diutam tapi saran Pak ketua Ibu Sekjen harus pengurus yang diutamakan apapun itu ceritanya karena yang menjadi motor penggerak utama di daerah itu adalah pengurus Pak ketua harap diperhatikan diperhatikan kami di daerah pengurus kan sampai saat ini tidak ada anggota yang mau bergerak gesit mereka hanya menunggu hasil jadi sama dengan yang Pak ketua bilang jangan ada anggota yang hanya nitip-nitip berkas itu jadi kami mohon Pak ketua mempertimbangkan ini yang ketiga ketika nanti Pak ketua Kepres PNS tanpa tes sudah turun artinya Pak Jokowi Presiden RI setuju maka kami berharap jalur ini sampai ke Pemda harus ada kerjasama dengan pengurus Pak ketua karena ini adalah lahan bagi pemerintah daerah contoh nama-nama yang sudah kami kirim ke pusat lalu dikirim balik ke daerah Pak ketua ini bisa menjadi lahan korupsi bagi Pemda bisa saja nama-nama itu dicoret semua dan keluarga, famili, sana, kerabat itu yang dimasukkan jadi kami mohon juga kepada Pak ketua umum Bang Haji Nasrullah beserta dengan ada penekanan ini nanti kepada pemerintah daerah harus kerjasama dengan pengurus GTK, HNK di atas tempatan kota karena kabupaten kota itu adalah sangat syarat dengan keping, uang jadi untuk mengandalkan di sini kami berharap Pemda bekerjasama dengan pengurus GTK, HNK di tiap-tiap kabupaten kota yang namanya polusi nepotisme itu masih syarat Pak Faila di mood lagi masuk, masuk lagi kami masuk masuk izin masuk selamat si, sore Pak Mahadi Pak Mahadi, silahkan Pak Mahadi izin masuk Pak terima kasih Kang Man Alhamdulillah kita sudah jumpa walaupun saya dari jauh tempat terpencil ke daerah khusus kami Pak nih 3T dari Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau kami Pak saya mewakili teman-teman di Kepri Pak permasalahan kami karena jarak jangkau itu jauh dari pulau ke pulau yang kami hadapi kemungkinan kalau untuk pengurusan Alhamdulillah untuk khusus Kabupaten Karimun kami sudah selesai rekom sudah kami kirim ke Jakarta anggota di Kabupaten Karimun itu 633 orang untuk digdas khusus dari TST SMP jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan tadi mungkin saya setuju dengan Bapak yang baru seberang masalah pengurusan itu agak ditekankan juga masalah ini masalah kerjasama dengan pemerintah daerah karena kami sudah mengantar ke BPK BPK SDM Kabupaten data-data itu sudah diantar cuma kami belum mengantar teknis pengantaran berkas Pak mungkin teknis pengantaran berkas kami mau bertanya apakah bentuknya nanti bentuknya manual apakah nanti bentuknya kita kumpulkan per provinsi atau kabupaten kota masing-masing itu mungkin pertanyaan yang pertama yang kedua karena kami ini daerah khusus apakah nanti ada Kepres atau ada undang-undang yang menyelipkan menyelipkan seperti SK dari Menteri Pedesaan dengan Menteri Pendidikan kami daerah khusus memang agak sedikit diestimewakan karena tempat kami itu terlar terdepan dan terpencil jadi memang kami agak diestimewakan seperti kami melihat di TV-TV melihat di media online bahwanya daerah Papua khusus itu tahun depan akan diangkat langsung apakah kami daerah khusus di Kabupaten Karimun ini di Provinsi Selonriu ini apakah masuk di ranah itu ataupun tidak mungkin itu Pak Ketua Umum Pak Haji Nasurma salam kenal sama Kang apa tadi sama Ibu Ulan juga sama Ibu Ulan ya makasih Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan teman-teman yang lain silakan yang mau ditanyakan selamat sore ini dari Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT dari NTT silakan silakan berbicara Bu halo halo ya selamat sore ini saya Ketua BTK HNK Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT daerah 3T video video-nya dihidikan Bu ya silakan dilanjut Bu ini masalah jaringan oh iya tidak apa-apa silakan dilanjutkan ini saya daerah 3T sini baik terima kasih jadi para pengurus di setiap kapasiten dan setiap provinsi di seluruh kapasiten kenapa saya katakan itu karena yang aktif bergerak itu terasarnya dari terus yang lagi itu yang meremehkan perjuangan ini tetapi mereka sungguh hasilnya yang dua kalau boleh pada saat RGP dari tahun atau komisi lagi itu yang dilaksanakan dalam beberapa hadapan kalau boleh saya usulkan sebaiknya saat diluarkannya ke PNX ini khusus di daerah 3T di 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 sampai nanti pada perinan nanti nama-nama kami store kepada sudah sesuaikan lagi dengan apa yang kami store PKD tadi ada karena mereka masukkan nama-nama baruk mereka dan Kami yang pengurus, kami tidak bisa masuk karena jujur saja di kabupaten ini ada diskriminasi. Itu antara pemerintah, mereka cuma mencari keluarga-keluarganya saja. Kami tidak mau menjadi korban dalam hal ini. Yang kedua, sepertinya kebanyakan lalu diberitahu kalau setiap sekolah itu GKNK 350 yang dianggapkan. Kalau misalkan kepresnya diberikan oleh presiden. Pertanyaan saya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Di sini letak kekecewaan setiap GKNK, apalagi selama ini. Kami para pengurus sangat antusias, begitu saja dengan teman-teman yang lain, sangat antusias untuk mendapatkan pres ini. Karena di daerah GKNK kami ini, khususnya GKNK honorer kategori, itu lebih banyak, kuotanya lebih banyak dari kabupaten lain GKNK ini. Itu indikasnya, belum pro-dikminya. Kalau boleh, saya mohon kepada Bapak Hain Nasrullah, izinkan kami bisa dipertikan sebagai pengurus GKNK. Karena banyak goca kami yang mau bergerak di sini, yang ketip itu, kedua pengurus lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini Yang telah memberikan kesempatan pada Kepulauan Riau untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses selanjutan pergiatan pergiatan apa forum GTK HNK Bapak Nasrullah yang saya hormati perlu kami sampaikan bahwa untuk Kepulauan Riau itu dari Dimen sudah mengumpulkan data dan dari 7 diktas yang sudah ada itu sudah 4 diktas saya sudah masuk pertama kami sampaikan untuk Dimen Kepulauan Riau itu data kami yang sudah masuk ada 1.217 orang untuk Dimen kemudian untuk Dimen di Kabupaten Anambas data yang sudah masuk ada 1.112 orang kemudian untuk Karimun tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi benar bahwa di Karimun datanya 633 orang kemudian untuk Bintang yang sudah proses data yang sudah masuk 320 orang kemudian Tanjung Pinang 76 orang selain itu Rengga dan Batam ini baru dalam proses proposal sudah masuk rekomendasi kepada Bapak Dapak Daerah cuma belum sampai rekomendasinya kemudian untuk Rengga yang belum adalah DPRD saja untuk rekomendasi dari Bintang yang belum juga dari DPRD saja setelah itu akan kami kirimkan data yang valid terkait dengan proses yang ada di DPRD saja Bei Kita semua yang chari yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah kami setelah menyampaikan atau membuat rekomendasi atau mendapatkan rekomendasi dari Bintang Daerah dan selalu kami terbangkan ke Jakarta apa yang dilakukan setelah pendataan Yang kedua, ini terkait dengan pembicaraan-pembicaraan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu Memang dari Disgas Natuna itu ada informasi terkait dengan pembicaraan Mohon kepada Pak Rasulullah yang saya hormati Bahwa ketika ada informasi terkait dengan dana kepada Dikmen atau Dikas Mohon memakai dengan melalui surat resmi Jadi tidak akan mulut-mulut sehingga tidak akan menjadi Ini yang perlu kita sekapi bersama Kemudian bagaimana kita akan melihat sesuai Pak Presiden Kemudian DPR, kemudian yang lain-lain Ketika kita sudah menyampaikan rekomendasi tersebut Bagaimana kita akan mengetahui respon dari Pak Presiden dan DPR Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini Nanti bisa kita lanjutkan Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb Dari Tiantar, silakan masuk Dari Tiantar, silakan Kami beri waktu untuk Tiantar, silakan Terima kasih Pak Hos atas kesempatannya Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Bagaimana tadi telah menyampaikan beberapa hal Yang pertama kerja atas satu orang untuk setiap Tiantar, silakan lanjut Pak Nampaknya terkendala jaringan Ketua Umum Ketua Umum Haji Nasrullah Dan Hos Beserta Tangan Seperti Unga Ada pun yang ingin saya utarakan disini Masalah TK, SD TK, SD Dan SMP Yang di bawah naungan dinas TK pada umumnya TK itu ada Kebanyakannya Pak Tapi memang ada yang negeri Tapi kebanyakannya swasta Apalagi di tempat kami Kalimantan Tengah Itu dibina oleh Pemdes Nah itu merupakan suatu kendala bagi kami Pak Karena mereka sama-sama naungan Dinas Bukan kemenap Sama-sama di naungan dinas Maka ada tergesekan Antara TK Dan sekolah negeri Dan swasta Untuk sekolah lain Memang tidak ada Yang di bawah naungan dinas Seperti SD Dan MP Semua itu kalau di bawah dinas Jelas Negeri statusnya Ya itu dia Pak Yang menjadi sedikit Bila bagi kami di Kabupaten Beratus Selatan Terutamanya Dan pada umumnya Provinsi Kalimantan Tengah Pak Mohon Dipertimbangkan kembali Tentang Swasta itu Karena Walaupun di sekolah Swasta Itu boleh Ngajarnya PNS Apalagi usianya Ada atas 25 tahun Kemudian mereka memiliki Anobitika Pak Mereka terdaftar sebagai Guru dan tenaga Kependidikan Mohon itu Menjadi pertimbangan Pak Kembali Cuman yang saja Yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Dari Barikawa Selatan Silahkan Selanjutnya Pak Apen Dari Muko-Muko Pak Apen Dari Muko-Muko dulu Pak Apen Silahkan Apen dulu Silahkan Pak Apen Selamat sore Ada berapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Ketua Yang pertama Sebagai mana yang saya sampaikan Kawan-kawan Andaikan nanti kepercayaan itu turun Pertama kita sepakat Untuk memperinteskan Untuk mengurus inti GTKHNK Di setiap pelayah Kemudian yang kedua Kuota itu sendiri Harus melihat Dan menimbang Prioritas Berdasarkan Masa kerja Dan Sia Kemudian yang ketiga Untuk RDP Nanti mungkin ini dengan Komisi 10 ya Pak ya Di DPR RI Mungkin sedikit masukan Bagaimana Kita memberikan penekanan Kepada Anggota Dewan kita Tentang Masalah Payung hukum Terhadap GTKHNK kita Sehingga nanti Kepres itu Tidak Sebuah kendala Dan bisa berjalan Dengan mulus Artinya Apa strategi Yang paling jitu kita Terhadap RDP nanti Sehingga Penekanan terhadap Penerbitan Kepres Dari Bapak Presiden itu Bisa berjalan Dengan cepat Prosesnya Dan bisa Dengan Apa istilahnya Bisa Terealisasan Baik Kemudian yang terakhir Mungkin sama dengan Yang barusan dari Kawan-kawan yang bertanya Ada kendala ini Pak Pertama Di daerah kami Kabupaten Mugul Dari mulai 2007 Itu sudah Diterbitkan SK Bupati Semua GTK Dari 2007 Sampai sekarang Baik Baik dari tingkatan TK PAUD Sampai dengan SDS SMP Nah Permasalahannya adalah Ada yang GTK Yang mengajar Di TK PAUD Kan rata-rata Yang di PAUD Atau di TK itu kan Swasta Pak Cuman beberapa Sekolah saja Yang negeri gitu kan Nah Bagaimana status mereka ini Apakah mereka Dimensit ke dalam Anggota GTK HNK Sebagai dasarnya adalah Mereka memiliki SK Bupati Pak Ini kendala Di daerah kami Pak Mohon ketujuk Dan kecerahannya Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat perjuangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Silahkan Dari Sumatera Barat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pak Haji Pak Roman Dan rekan-rekan GTK HNK 35 Semuanya Kami Perwakilan Dari GTK HNK Sumbar Ada beberapa Hal yang Mau ditanyakan Terkait dengan Pemberkasan Yang dikirim Ke pusat Atau Ke sekretan Pertama Apakah Ada Limit Waktu Untuk pengiriman Bahannya Atau Filenya Yang kedua Terkait Pengiriman Bahan tadi Karena kami Sumatera Barat Itu ada 19 kabupaten Kota Jika Tidak semua Kabupaten Kota Mengumpulkan Bahan Terkait Ada Berkendala Apakah Bisa Kami Kumpulkan Atau Kami Kirim Berapa Adanya Saja Dulu Berbuk Oke Berikutnya Seperti teman-teman Sebelumnya Memang Sangat mendukung Untuk yang Pergi Ke Jakarta Nanti Memang Diutamakan Pengurus Mungkin Itu Dari Kami Sumatera Barat Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Rohman Pak Rohman Pak Rohman Pak Rohman Halo Pak Rohman Ini Sudah Ada Sepuluh Pertanyaan Sudah Ada Sepuluh Pertanyaan Silahkan Bulan Di Nanti Dijawab Pertanyaan Dari Burina Kemudian Burilik Pak Arya Dan Sebagian Besar Teman Yang Lain Mengenai Kuota Ini Pak Pembahasan Kuota Rp177.000 Atau Atau Satu PNS Per Satu Sekolah Ini Mohon Mohon Penjelasan Penjelasan Dari Penjelasan Dari Pertanyaan Halo Halo Pak Haji Silahkan Pak Haji Pak Ketua Umum Jadi Tiga Pertanyaan Dari Bulili Kemudian Burina Dan Pak Arya Ini Pak Mengenai Wacana Satu PNS Satu Sekolah Kemudian Tidak Ada Pembatasan Atau Tidak Ada Aturan Bahwa Urus Haru Utamakan Dalam Kuota Kepres Nanti Menggap Panas Penjelasannya Untuk Nias Barat Nanti kita berikan Kesempatan Sekarang Bagian Pak Ketua Umum Dulu Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Teman-teman Tadi Halo Pak Haji Tidak Tidak Unmute Pak Haji Iya Belum Belum Muncul Belum Di End Mute Itu Belum Belum Di End Mute Pak Haji Pak Haji Lagi kebelakang Mungkin Sudah Ya Pak Haji Silahkan Sudah ya Silahkan Pak Haji Oke Tentang Menjawab Pertanyaan Tentang 177 ribu Kota yang kita adukan Kemudian Satu sekolah Satu Itu Sebenarnya Wacana yang kita adukan Sebelum Dijawab Oleh Meman Terbez Satu Juta Buruh PNS Diterima Tahun 2021 Sebelum Pemerintah Lewat Meman Terbez Menjawab Bahwa Akan Menerima Satu Juta Bukit 2021 Kita Menawarkan Bergeni Pemerintah Menganggarkan 177 Ribu Orang Tujuannya Agar Pemerintah Bisa Menghitung Ambranan Negara Tapi Kalau Menganggarkan 177 Kita Harus Minta Semua Anggota Kita Harus Dijeluskan Bukan 177 Lagi Kalau Pemerintah Punya Anggaran Menangkan TNS 2021 Sebanyak Sudah Sudah Kita Paham Paham Pak Haji Paham 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 Saya Mengajukan 100 Oke Dengar Oke Saya Kita Mengajukan Komisi 10 Untuk Dianjukan Ke Pemerintah Keuangan 177 Ribu Sebelum Pempat Menjawab 1 Juta TNS Karena Kita Tidak 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 Anggaran Negara Pada Saat Itu Sekarang Kita Sudah Tidak Tidak Anggaran Negara Ada Karena Diterima Satu Juta Buru PSS Tahun 2021 Bagaimana Untuk GTK Kita Tidak Lagi Minta 127 Yang Kita Minta Semua Anggota Kita Diteruskan Menjadi PSS Dengan Syarat Umur Dan Lima Tahun Berbakti Sekolah Negeri Aktif Minimal Lima Tahun Aktif Sudah Paham 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 Sudah Sudah Pertahan Dari Bu Rina Bu Lili Tuban Kemudian Pak Arya Dan Sebagian Tadi Yang Lain Juga Ada Yang Meminta Kuota Lebih Ternyata Ini Sudah Diberikan Jawaban Jelas Sekali Oleh Pak Ketua Ini Pertanyaan Dari Pak Falalini Ini Mengenai Kerjaan Sama GTK Jadi Kerjaan Sama GTK Ketika Kepres Nanti Turun Agar Nama-nama Rekan-rekan Rekan-rekan GTK Tetap Terlindungi Sampai Di Daerah Jangan Jadi Intinya Pak Falalini Ini Bagaimana Mekanismenya Agar Tidak Terjadi KKN Atau Pungli Atau Bahkan Nama-nama Lutaget K itu Hilang Ketika Sudah Di Daerah Bagaimana Nas Ini Bukan Lagi Jaman Tulu Sekarang Jaman Teknologi Secara Otomatis Semua Nama Tersebut Akan Dimasukin Oleh BKN Di Website Mereka Semua Tidak Usah Takut Tidak Dimasukin Di Website BKN Yang Namanya Kepress Yang Namanya Kepress Bukan Keluar Peraturan Dulu Tapi Nama Dulu Yang Dihadukan Sudah Sudah Silahkan Dilanjunkan Bulan Mungkin Ya Opt〞 Nama Jangan Tidak 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 Jadi sudah Jelas Pak Falani Jawaban Dari Pak Jadi Tidak Perlu Adanya Tidak Perlu Adanya Apa Nanti pengurus yang turun atau bagaimana mekanisme pengurus dengan penda tidak, tapi sudah diatur nanti secara terpusat di BKN-nya. Kemudian yang beri adalah pertanyaan dari Bapak Muhadi Karimun Kepri mengenai adanya berita mengenai pengangkatan PNS di daerah 3T Pak Anas jadi beliau menanyakan ada berita ini jadi apakah benar daerah 3T ini akan mendapat perlakuan khusus dengan pengangkatan secara otomatis dari pemerintah khusus untuk daerah 3T di daerah 3T di daerah 3T di daerah 3T itu ada berita ini dan itu teka otomatis satu konten satu konten kalau tau-tau mereka jatah tapi kalau mereka tidak tertutur nama juga tidak ada jatah mereka ingat apa-apa jadi sampai sekarang jatah-jatah tidak ada mereka mau jatah-jatah mau jatah-jatah yang paling penting data berusaha setor dulu kubik tadi baru jatah-jatah kalau data berusaha dari kubik tadi masih di jatah-kubik atau data masih di jatah-jatah itu belum apa-apa karena yang menjadikan PSS itu berkadi jatah-jatah jatah-jatah tidak takut jatah-jatah 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 ini orang-orangnya jatah-jatah dan pasti akan jatah-jatah betul gak ini orang jatah-jatah jatah-jatah ini namanya jatah-jatah Jangan takut, orang takut kita nama, orang takut kita Yang takut, nama kita tidak ada Kenapa nama kita tidak ada? Kalau nama kita tidak ada, pemerintah yang tidak ada, kita bisa setelah balik Kenapa nama kita tidak ada? Karena ada namanya masa si Bagaimana? 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 Silahkan dilanjut, 10 bulan masih ada Selanjutnya ini mengenai pertanyaan atau mungkin ini dari Ketua Riau Jadi tadi ada informasi, sampaikan juga adanya informasi mengenai penarikan dana Yang ditujukan ke daerah-daerah Ini beliau meminta agar setiap penarikan dana Itu ada surat pemberitahuan dari pusat Maaf Pak Nas, ini mungkin bisa saya bantu jawab Jadi untuk Riau Sampai hari ini Sampai hari ini itu belum ada wacana penarikan dana dari pusat untuk daerah Mungkin yang diterima adalah persiapan Persiapan daerah yang mungkin nanti akan digunakan saat menas Tapi untuk penarikan dana sendiri Sampai hari ini Ini belum ada pembicaraan Di tingkat pengurus Mengenai penarikan dana Apalagi pemberitahuan Jadi belum ada Belum ada yang mengenai penarikan dana Yang dimintakan ke daerah-daerah Pak Nas, mungkin bisa ditambahkan ini agar Karena saya juga mendengar ada berita dari beberapa kabupaten Mungkin terjadi miskomunikasi di sini Jadi adanya tarikan-tarikan yang diminta oleh pusat Saya yakin ini permasalahnya Saya harus menerima informasi saja Pohong Gopak Nas, mungkin bisa ditambahkan Sampai sekarang Pusat belum pernah menimpa uang sedikit pun ke daerah Belum pernah Lalu daerah Lalu daerah Lalu daerah Mengumpulkan piyuran Itu berdasarkan kebersihan Ketama Bukan untuk pusat Contoh Benar Jika ada tarikan-tarikan bulan Contoh Bulan 2 2021 Itu langgaran Bagaimana dengan daerah? Daerah Jadi sekarang harus bersiapan Kami tidak tahu berapa jarak daerah ke Jakarta Minimal Setiap kabupaten Kota Harus kirim 3 orang 3 orang Ketua Ketua Sekteris Bendahara Atau Ketua 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 Sekteris dan Bendahara Bukaten Berapa Berapa Ketua Anggaran Selama di Jakarta Munas sehari Tapi pulang pergi Otomatis Harus ada 2 malam di Jakarta Munas hanya satu hari Satu hari Satu hari Munas Satu hari Anggaran Kalau Kita di pusat tidak bisa memberikan Surat penerkat Apa namanya Penambilan Kita tidak tahu Berapa Iuran yang Harus diambil Dan Pusat juga tidak bisa memberikan Surat Sebelum dapat Tanggal Kepastian Munas Kalaupun Ada tanggal Pasti Presiden Misalnya Menteri ini hadir Pusat tidak boleh Boleh memberikan Surat Penarikan Tapi Berdasarkan Daerah masing-masing Daerah masing-masing Buat LABU Bahwa Ketua anggaran Begitu Sumulanya Baru Minta ke anggota Yang Anggota Oh kita perlu 20 juta 30 juta Bukan begitu Rancangan Anggaran Biaya Dengtap Juta anggota Berapa Diterjuaikan dengan Juta anggota Masa Dengar Dengar Kenapa harus takut Kan dapat Ngerda kemas Dengar 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 Kemudian Provinsi Sudah banyak Aceh Ada Jawa Tengah Ada Lampung Ada Jambi Ada NTB Ada Karsel Ada Sudah Kalau Memang daerah Lain Mengumpulkan Apa Namanya Itu ke Kepusat Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan guru-guru yang statusnya swasta, tapi beliau mengadil negeri? Jadi mungkin ada beberapa guru-guru swasta yang mengampu mengatap pelajaran tertentu di negeri, dia harus menurut panas. Ini bagaimana panas? Bagaimana dengan guru-guru yang nasional tidak bisa menerima? Apapun alasannya, ini nasional. Ini nasional, apapun alasannya, selama sekolah itu punya swasta, bukan gedung pemerintah punya, atau sekolah itu cukup, bukan punya pemerintah, apapun adalah sekolah yang menerima sekolah nasional. Tapi, kalau masuk ke daerah ini, itu baru daerahnya yang menerima khusus, khususnya mereka sendiri. Itu khusus di daerah, daerah-daerah yang sudah pakai, mereka bisa menerima. Tapi, kita, jualan-jualan nasional, tidak bisa menerima khususnya, bahwa dia, kono, jenis, jenis, kono, apapun, yang namanya sekolah tersebut, bukan milik kono-ibutan. Yang mengajar dalamnya, kita tidak bisa menerima, kita bisa menerima, kita bisa menerima, untuk didayakan menjadi BDS. Itu saja. Selanjutnya, dari Pak Aven Muko-Muko, Pak. Ini yang menai payung hukum GTK. Jadi, beliau berasumsi bahwasannya, turunnya topres itu akan lancar, apabila GTK HNK sendiri meminta payung hukum. Dan beliau mengusulkan, bagaimana pada saat RDP, kita memintakan payung hukum untuk GTK HNK 35+. Pak Aven Muko-Muko yang bagaimana? Pak Aven Muko-Muko untuk menjawab. Dari Muko-Muko, silahkan. Pak Aven Muko, silahkan. Ya, panas. Artinya gini Pak Haji, andaikan nanti kepres itu, nanti akan keluar, apa namanya, sebuah payung hukum dari pemerintah, berapa itu berupa undang-undang, maupun PP gitu, bagaimana menekankan kepada DPR RI Komisi 10 itu, supaya dalam keluaran kepres itu, diiringi dengan keluarnya hukum itu sendiri. Ini itu pemahaman saya, Pak Haji. Terima kasih. Pemahaman saya, Pak Haji. Kemudian, bila yang dibawa ke BKD dan BKD, itu memperkenalkan proses. Proses itu lah payung hukum. Yang kita usahakan, yang ke-penghukum itu, kita berpengarai. Saya juga berpengarai. Saya juga berpengarai. Saya juga berpengarai. Sudah pulang jawab dari Ketung. Kemudian berikutnya, ini masih pertanyaan dari Pak Falani, mengenai SK. Ini kan di muko-muko, itu ternyata mulai tahun 2007, itu sudah ada SK, Bupati untuk SD, SMP. Tapi, di sini, Pak Falani mengatakan, bahwa TK itu tidak semuanya di bawah negeri, tapi memiliki SK, SK Bupati. Bagaimana ini statusnya, Pak Nas? Apakah bisa masuk atau tidak? Pak Nas? Pak Nas kayaknya live. Pak Nas? Kayaknya live lho. Hilang live. Hilang. Hilang live. Kayaknya Pak Nas yang live. Iya, mungkin ini, apa, baterainya habis, atau mungkin Pak, Pak Peng Romannya. Ada, saya. Gimana, Pak? Saya menyusulkan, selak lali, keburu lupa. Menyusulkan. Oh, Bu Rina. Oh, Bu Rina. Silahkan. Iya. Terima kasih. Untuk terkait dengan, yang pertama, untuk menikapi 1 juta PNS, kebutuhan guru ya, pasti guru saja ya, yang dinyatakan oleh, kemenpan RB. Jadi, 1 juta guru itu, yang dinyatakan oleh, kemenpan RB ini, jangan sah, dan tetap harus dipantau, bahwa nanti yang masuk itu, yang dimaksud adalah, 3-5 min, karena masih sesuai dengan, yang undangi. Kemudian, yang kedua, yang kedua adalah, terkait data, mohon maaf, Nas, saya kurang setuju, dengan, maksud Pak Nas tadi, kalau sudah data masuk BKD, atau BKN, kita tidak perlu khawatir, karena apa, keperjadian K2, K2 ini, barusan juga terjadi, pendataan lagi, dan, banyak kasus peralihan, dari BKD, Kabupaten, Kota, menuju ke, apa namanya, provinsi, perpindahan itu, itu mengalami kendala, dan, data mereka banyak yang hilang, gitu kan, meskipun, di BKN, ataupun di BKD, Kabupaten, Kota, untuk dikmennya, untuk dikmennya, jadi, menganggap, kekhawatiran, kekhawatiran, terkait data, ini, saya kira juga, terjadi, di mana-mana, harus kita kawal, dan kemudian, supaya kita, GTKH, NK, berkonsolidasi, dengan pemerintah, terkait, untuk bermitra, gitu kan, jadi, data dari kita, bisa dijadikan, bahan perbandingan, dari, data yang ada, seperti itu, jadi, harus terus dikawal, dan, berkonsolidasi, dengan baik komunikasi, yang baik dengan BKD, Pemprov, juga, ini, Dinas Pendidikan, mungkin tambahannya, Kang Rofman, terima kasih atas, tempat, ini, Mbak Dina, nanti, akan saya sampaikan, ke, kekutunya, bahannya, bahannya, kita, kita, kalau, bedanya, kalau, itu, akuran, anak-anaknya, tapi, perpres, ya, maaf, perpres, perpres, itu yang turun dulu adalah namanya waktu nanti aturan saya saya belajar juga dari rekan-rekan jadi yang turun dulu ke presnya keputusannya, kemudian nanti setelah itu baru aturan-aturan di bawahnya itu mengigi jadi harus dibedakan usulan mengenai pengawalan data bagus, mungkin nanti bisa kita sampaikan kalau kita lihat pada apa yang ada pertikaan antara perpres dan perpres kalau perpres sudah jelas namanya dulu yang turun, jadi saat perpres turun kita sudah tahu siang kebawa jadi tidak akan ada main-main di BKN atau di BKD mungkin itu Mbak Rina baik Bu, terus kemudian yang tadi untuk 1 juta yang dibutuhkan oleh tadi guru ya guru saja ya soalnya teman-teman dari ini mungkin perlu kita nanti saat RGB mungkin kita sampaikan atau mungkin di dalam dalam apa namanya konsep akademis nanti ya itu perlu kita juga tuangkan mungkin ya karena apa sebenarnya kan berbeda dengan kita harus tambahin bahwasannya kependidikan itu antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu harus ada harus ada suatu kerjasama yang sinetis jadi adanya terutama itu kalau terkena kependidikan itu tidak akan berjalan kita harus membuat artinya argumen kepada pemerintah juga bahwasannya pentingnya juga pengangkatan terhadap tenaga kependidikan kemudian ini kemudian ini saya mau Kang Roman ada pertanyaan dari mana ini dari Nias Barat Nias Barat menanya menanya Nias Barat menanya silahkan silahkan dari Nias Barat silahkan masuk halo silahkan Nias Barat mau bertanya silahkan pak pelaksanaan RAKORNAS atau MUNAS sehingga kami di daerah bisa mempersiapkan diri untuk pelaksanaan itu kedua seandainya kami di daerah melaksanakan MUSDA apa yang akan kami laksanakan di MUSDA itu kira-kira mohon mohon petunjuk dan rencana kami kami mengundang seluruh anggota GTK HKN sekebupatan Nias Barat dan termasuk pimpinan-pimpinan daerah yang legislatif dan eksekutif mohon petunjuk dan saran terima kasih terima kasih dari teman-teman yang di Nias Barat silahkan mungkin saya menunggu Pak Haji mungkin lagi seorang berbicaraan dari Manggarai mohon maaf dari Nias Barat tadi saya kurang jelas mungkin tangguhan sinyal ya pertanyaannya tadi hal-hal yang harus dilakukan untuk persiapan Munas tingkat kabupaten keingatan Pak Munas di Nasiana dan Musda ya jadi apa yang persiapan yang akan di Munas dan kalau kita mau mengadakan Musda apa yang harus kita lakukan ya bencul pengoraman ntar saya tulis dulu ya lanjut aja ke yang lain Lampung Tengah Pengoraman Manggarai Tenggara Timur Lampung Tengah bisa pengoraman dari NTT dulu mohon maaf dari NTT dulu dari Timur dipersilakan silakan terima kasih selamat sore untuk kita semua salam kenal dari Manggarai Nusa Tenggara Timur ya merinding lihat orang Timur semangat yang pertama kami ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Ketua umum yang sudah hadir bersama kita di webinar ini kalau saya kami dari Manggarai pengurus inti menyampaikan salam untuk Pak Ketua dan untuk semua pengurus-pengurus yang ada di Indonesia usul kami yang pertama untuk Pak Ketua kami mengusulkan karena ini kita GTK 35 plus ini belum merdeka untuk itu untuk Pak Ketua secara khusus kalau dipanggil Pak Ketua saya itu terlalu tua bagaimana kami mengusulkan untuk kita semua sepakat untuk Manggarai Ketua dengan Bung Bung Nas sehingga seperti Bung Karno kita menggunakan Bung Nas untuk memerdekatkan kita yang guru ketika 35 plus yang pertama yang kedua berkaitan dengan syaratan mohon penjelasan apakah di kabupaten kota ini untuk pengurusan persyaratan dikumpulkan secara hard coffee atau soft coffee ini mohon penjelasan yang berikut mungkin supaya tidak kesalahan pemahaman tentang bagaimana kontribusi dari peserta karena kami dari secara khusus dari Manggarai ini sudah berdiskusi dan sama-sama sepakat untuk ada kontribusi dari peserta selain untuk kegiatan di kabupaten kota atau daerah di kabupaten dan provisi dan juga untuk persiapan untuk munas ini mohon jelasan sekian dari kami Pak Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore menjelang maghrib saya utusan dari wajah provisi Sulawesi Selatan memang di Sulawesi Selatan agak terlambat mohon maaf kepada teman-teman seluruh Indonesia tapi sudah mulai terbentuk yang dulunya di Sulawesi Selatan hanya mungkin dua kabupaten yang mewakili tapi sekarang sudah hampir 50% lebih Alhamdulillah sudah mulai terbentuk itu kendalanya mungkin karena COVID tapi tidak menurut semangat kami tetap sebelum RDP insya Allah dari Sulawesi Selatan sudah rampung yang mau saya tanyakan sedikit dari anggota di bawah dan juga ada dari kabupaten atau kota yang lain tentang yang Rp177.000 satu satu sekolah satu TKK satu sekolah tapi yang dipertanyakan ini begini ada yang satu sekolah tidak ada 35 tahun plusnya dia yang ada hanya K2 jadi apakah itu bagaimana apanya itu saya saya sempat ada yang mempertanyakan seperti itu contohnya satu sekolah di sini hanya GTKNK-nya ada sampai 3 atau 4 sementara di sekolah yang satu lagi tidak ada mereka hanya ada K2 jadi bagaimana mungkin hanya sekedar itu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 terakhir dari Aceh Tenggara Kang Aceh Tenggara dari Aceh Tenggara dari Aceh Tenggara Aceh Tenggara kesempatan untuk yang luar jawa tidak apa-apa Ketapang 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 Kalbar Ketapang Kalbar Kang Roman Terima kasih atas waktunya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Gatuh Berhormati beserta seluruh Mereka-Mereka Perjuangan Senusantara yang hadir Pada kesempatan ini Dalam hal ini Mungkin Saya ingin mengusul Mengusul saja bukan bertanya Yang pertama mungkin untuk Ya supaya lebih Gimana ya Lebih lengkap Mungkin kita ini Seluruh anggota Bagaimana kalau dibuatkan Kartu anggota begitu Mungkin ini salah satu administrasi Suatu saat mungkin ada gunanya Terkait apabila Kepres dari Presiden itu kita mendapatkannya Jadi Dekatu ini Merupakan salah satu bukti kita Bahwa kita Sama-sama berjuang di GTK NK35 Plus ini Kan itu mungkin salah satu Seperti UPTK juga Kan begitu Tapi interen Di dalam forum kita ini Nah itu Yang pertama Yang kedua Yang kedua Mungkin Untuk kegiatan JOM saat ini Seperti saat ini Dan ini merupakan Pertama kalinya Sangat bermanfaat sekali Untuk kita semua Jadi mungkin Dihadakan lagi Untuk kedepannya Apakah itu Satu bulan sekali Atau Dua bulan sekali Jadi kita bisa Sama-sama memberikan Atau berbagi Pengalaman lah Nah disini saya Dari Ketapang Termasuk Pelosok juga ya Kalbar Di Kabupaten Ketapang Yang ketiga Untuk Sejenis Instruksi Dari pusat Barangkali Boleh dituangkan Secara Tulis Ya Yang ditanda tangan Pak Ketum Dan sebagainya Kan ada capnya Jadi Kalau ada Instruksi-intruksi Ataupun terkait Kriteria Kriteria Tentang masalah Ini Masalah anggota kita Misalnya tentang Batasan umur Dan lain sebagainya Ini bisa Dipegang kami Sebagai pengurus Kabupaten Yang mengelola Cukup banyak Anggota Di Kabupaten tersebut Terdiri dari 20 Kecaman kebetulan Untuk Kabupaten Ketapang Jadi sebagai dasar kami Untuk menyampaikan juga Ke Anggota-anggota kami Yang tersebar Di kecamatan-kecamatan tersebut Jadi Istilah itu Dengan ada Tertulis Mereka sendiri pun Bisa membaca Dan bisa kita Arsipkan juga Begitu Kemudian Ini berdana Apabila Ada munas nanti Apabila sudah Dijadwalkan Oleh pusat Kemungkinan Ya Untuk Dapatkan dana Salah satunya Ingin Menyampaikan Proposal Ke Pemda Atau Ke DPRD Barangkali Mungkin Kawan-kawan Pusat Mempunyai Format Proposal Yang khusus Misalnya Ya minta Dishare lah Dibagikan Kepada kami Supaya ada Kebersamaan Kan mirip Seperti itu Proposalnya Karena kami pun Dalam hal ini kan Termasuk baru Jadi belum Berpengalaman juga Kemudian yang terakhir Terkait Pendataan Saat ini kan Betul kata Pak Ketum Kita ini kan Termasuk era Digital Bahkan Semua data Guru Baik itu Honor PNS Dan sebagainya Sudah terkir Di dalam Sistem Dapodik Jadi mungkin Sudilah kiranya Bapak Ibu Pengurus pusat Ya bagaimana Caranya Supaya kita Bisa mengawal Data Selain data Dari Interen kita Berkas Dapail Mungkin juga Data dari Dapodik Karena data dari Dapodik Itu kan Mungkin tidak Bisa dibohongi juga Disitu kelihatan Usianya Kelihatan segala macamnya Sudah punya NUPTK Atau belum SK-nya Dan sebagainya Terima kasih Kang Roman Bu Ulan Salam dari Kabupaten Ketapang Kalbar Baik Terima kasih Dari Kalbar Semangat Maaf teman-teman Berhubung Berhubung Waktu Dari Impruksi Dari Pengurus pusat Untuk pertanyaan Kita sudahi dulu Untuk selanjutnya Terakhir Dari Ibu Sekjen Ibu Ulan Dan nanti Setelah Ibu Ulan Ditutup Dengan Nasihat Atau Jangan Dari Pang Mas Katanya Panggilan baru Dari Timur Timur Dari Timur Tadi Baik Silahkan Kepada Bu Ulan Untuk Menanggap Yang terakhir Bu Suaranya Kayaknya Kurang Nabil saya akan sampai pada Pak Las juga dari rekan-rekan tadi, dari Ibu Wina dan teman-teman saya akan sampaikan tersendiri karena emang ada perbatasan waktu gimana? putus-putus mulai putus-putus ya oh iya mungkin saya mulai apa ini sebenarnya ya jadi nanti akan saya sampaikan kepada Pak Las mungkin bisa kita bahas nanti pada webinar yang berikutnya ini mungkin Pak kalau kita bisa beberapa waktu lagi kalau kita bisa memanfaat pindahkan untuk pindah-pindah lagi untuk surat-surat teman-teman yang mungkin belum tertampu akan kita sampaikan kemudian untuk pertanyaan dari rekan-rekan tadi yang berkaitan dengan persiapan Munas saya kira sudah jelas sekali tadi diberaskan oleh Pak Mas bahwasannya kalau berkaitan dengan dana monggo bikin RAB jadi masing-masing dengan kepercayaan kalau turun itu namanya monggo bikin RAB halo kemudian berapa anggaran yang akan bisa dipakai saat ini belum bisa di anggarkan belum bisa dianggarkan karena belum jelas kapan kita melaksanakannya ataupun tarikan dari pusat daerah juga belum bisa dijelaskan berapa besarnya karena memang sekarang posisi atau kondisinya masih belum memungkinkan sehingga monggo mas ada paham terpaksa suka dalam waktu berkaitan ini asfabat ini tidak selesai sehingga tidak 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 suaranya putus-putus suaranya putus-putus ya Mbak Yu yang bulan baru mungkin sebelum jam 5 silahkan mungkin ada yang mau ditambahkan mbak Ulan sudah selesai mbak Ulan sudah selesai ditambahkan suaranya putus-putus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya selamat sore selamat sore saya dari pati jateng sore juga buat semuanya saya tadi sempat masuknya telat karena memang sengaja mau tidur dulu ya biar nanti fresh gitu ketemu dengan teman-teman semua musuh tidak kelihatan mukanya oke tadi dari nias dari nias tadi mengatakan untuk menghadapi munas apa yang harus disiapkan terdengar suara saya teman-teman suara saya gimana terdengar jelas selamat 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 alhamdulillah dari nias tadi mengatakan untuk menghadapi munas apa yang disiapkan lanjut wirzi ya kenapa nah untuk menghadapi munas teman oke untuk menghadapi munas yang disiapkan itu sudah pasti satu rekap rekomendasi dari teman-teman teman-teman semua ya sudah siap apa belum untuk dibawa dari mana saja ibu dari PGRI dari dinas pendidikan dari DPRJ dan dari Dupati atau Bipenur ya itu pasti yang kedua data teman-teman itu silahkan dipersiapkan berkat teman-teman semua dipersiapkan oke terus yang kedua dari Manggarai Manggarai ada dua tadi yang ditanyakan karena karena belum merdeka tadi dipanggil Bung berarti partner sekarang diubah jadi bunas yowes tidak apa-apa saingan dengan Bung Karno katanya tadi eh Bapak yang dari Manggarai tadi ya oke selanjutnya yang kedua berkaitan dengan persyaratan ya tadi Manggarai persyaratan untuk masuk data GTKHNK atau persyaratan apa tadi kemudian yang ketiga dari Wajo Wajo Sustel selamat datang Ibu Novel tadi menanyakan tentang 177 ribu sekolah satu GTKHNK gitu Ibu Novel itu sebetulnya kan kalau menurut pemahaman yang disampaikan Pak Nas tadi saya menyimak sedikit itu pengajuan awal kita Ibu Ibu Novel jadi apabila disitu kok ada GTKHNK nya lebih dari satu adanya malah aduh ya insyaallah itu bagian kita lah yang GTKHNK nya jadi nanti disesuaikan secara keseluruhan ada disingkat ini tadi yang maaf Bu Irji di unmod lagi Bu ya yang terakhir tadi dari Ketapan atau Kalbar ini banyak sekali tadi saya lihat ada lima kalau enggak salah yang pertama minta dibuatkan kartu anggota buat di GTK HNK 351 saya rasa itu merupakan usulan yang lumayan bagus yang lumayan bagus tapi nanti kita coba cemati bersama gimana bentuk positifnya gimana negatifnya yang kedua jenis saat bermanfaat bisa diadakan lagi ke depannya insyaallah Bapak kalau memang ini sangat dibutuhkan dan diperlukan mungkin kami nanti bisa koordinasi dengan Pak Yung dengan Pak Nas juga mungkin diadakan reguler satu bulan sekali atau dua minggu sekali mungkin yang ketiga boleh dituangkan secara tertulis batasan umur dan sebagainya bisa dijadikan atuan karena sebagai dasar untuk sampaikan ke ambita ini ide kebakali Pak dan istilahnya usulan yang bagus juga nanti mungkin bisa kita bahas pertama yang lainnya yang keempat munas untuk proposal khusus untuk bantuan dari pemda sebetulnya ini sudah kami lakukan Bapak ketika kita melaksanakan raporna tepatnya pada 20 Februari 2020 kebetulan untuk kabupaten parti datang kami itu langsung dapat bantuan Bapak dari PGRI 2,5 juta Bupati 2 juta kemudian dari dinas 1 juta yang satunya lagi dari DPRD DPRD 2 juta juga Alkambu bisa bantu kami kami datang 2 bis teman-teman semua dari kabupaten parti datang datang 2 bis kami mungkin nanti bisa minta tolong lah banyak ini yang punya model proposalnya ada apa namanya rancangannya juga rencananya yang terakhir pendataan semua data tercover di Dapodik disitu serifinya jelas dan saya minta teman-temanku semua di Indonesia di grup data sudah saya jelaskan di grup data sudah jelaskan saya mohon sekali karena ini untuk bantu teman kita yang membuat jajian akademik dibantulah kami untuk merekap merekap semua data teman-teman baik tingkat TK SD SMP SMA SMP merekapkan dulu saja secara kasar seperti yang disampaikan oleh Bapak Nasullah tadi kalau kepres itu berdasarkan nama yang keluar dulu bukan dari yang lainnya makanya saya mohon sekali besok tanggal 17 jam 23 9 WIB hari terakhir teman-teman semua seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang mengumpul untuk pendataan secara kasar dulu tidak apa-apa rekapannya dulu saja dibuat dalam bentuk file Excel kirimkan ke grup data yang telah ada matun demikian apa yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 21 Raman Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim sudah menjelang sore Mbak Ulan Mbak Ulan ini dari Riau ini Mbak Ulan sebentar ya Mbak Desi dari Riau ya 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 maaf Pak Aroman ya sebentar Pak Haji sudah masuk Pak Haji sudah masuk belum masih ada masih ada Pak Mas sudah masuk Ibu Ulan sudah masuk ya Mbak Desi mau tanya atau gimana Mbak Desi atau lain waktu mungkin itu pertanyaannya aduh ini ditutup betul nih Mbak Ulan halo Pak Haji belum stand by kayaknya ini sudah saya putus-putus dulu pertanyaannya disini Mbak Desi Monggo satu ya buat Mbak Desi ya dari tadi emang bertanya iya Mbak Desi halo silahkan Bu Desi Kang Roman terima kasih Kang Roman Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih untuk rekan-rekan untuk perjuangan semuanya yang ada di Indonesia salam dari KHK Kepres yang kita dapatkan Insya Allah maaf sebelumnya saya baru bisa bergabung karena dari tadi saya coba masuk itu aku terlaluan saya langsung saja ini Mbak Ulan satunya semua untuk pertanyaan sudah bisa saya tangkap dari beberapa penjelasan dari Mbak Ulan dan Bu Irdi sedikit saya ingin menanyakan tadi ada Mbak Irdi mengatakan bantuan yang didapat dari PGRI bantuan yang didapat oleh PGRI baik kita disini Mbak Ulan dari PGRI sendiri yang diriau itu kemarin coba kita bergabung di badan tapi kita belum tanggapi dan saya tertarik dengan Mbak Irdi tentang dapatnya bantuan dari PGRI itu jalannya seperti akta karena kita dengar langsung dari PB PGRI sendiri itu mereka tidak mengakui ada forum-forum yang lain begitu saya mohon masukkannya Mbak Ulan bagaimana triknya bisa sampai kita menempatkan bantuan dari PGRI itu terima kasih halo silahkan ibu Ulan suaranya ibu Ulan Roman kan Roman ibu Ulan ibu Ulan mbak Desi selamat mbak Desi gini jadi kondisi setiap daerah itu berbeda-beda kondisi setiap daerah itu berbeda-beda kalau di daerah Mbak Irsi itu berbeda PGRI dengan di daerah saya atau di daerahnya Budesi yang diceritakan Mbak Irsi adalah kondisi ketika prarakornas pada saat prarakornas PGRI belum melihat gerakan kita sehingga banyak dukungan dari PGRI bahkan saya menerima dana dari PGRI namun seiring dengan besarnya kita ternyata kita itu menjadi hal lain bagi PGRI kalau saya terima laporan-laporan dari beberapa daerah PGRI mulai membuat suatu apa ya seperti organisasi di bawah mereka tapi yang di yang di yang di naugi oleh PGRI sendiri kalau gak salah kemarin kemudian lagi daerah lain kemarin mana juga yang sempat lapor ke saya jadi mereka meminta untuk GKNK itu dibarkan tapi mereka diminta bergabung dengan PGRI organisasi di bawah PGRI yang mereka buat ada yang seperti itu Budesi jadi ini tidak bisa disamakan kalau dana mungkin tidak harus ke PGRI bisa ke Pemda ke Pemda juga bisa ke Bupati atau yang lainnya selain PGRI kalau PGRI untuk saat ini saat ini PGRI mungkin sama kita walaupun itu Mbak Desi sedikit saya tambahkan ini masalah nanti ke legalitas kita Mbak Ulan sampai sekarang saya masih rancu ini ketika saya ditempatkan sebagai ketua itu yang mengeskalkan ini bingung saya Mbak Ulan ini mohon penjelasannya mungkin terima kasih Mbak Desi saat ini dari dari apa COVID itu kami masih Mbak Ulan sudah sempat untuk membuat legalitas legalitas itu sebenarnya merupakan kondisi kita berada dalam kondisi darurat saja membuatnya tapi ketika memang kita pada kondisi aman tidak ada masalah di daerah kita maka legalitas itu boleh tidak dibuat SK karena masing-masing provinsi ini sudah ada beberapa provinsi ini sudah ada legalitasnya maka legalitas itu bisa kan juga itu di kabupaten yang dibawahinya sehingga apa yang membuatkan SK yang membuatkan SK kabupaten itu adalah provinsi yang provinsi siapa provinsinya Mbak Desi mana maksudnya saya sendiri siapa maksudnya yang saya sendiri saya kan provinsi di Riau yang meneskakannya itu nanti saya berharap ada ketum yang mendatangkan kalau masalah itu nanti bicarakan dibalik ini saja Mbak ya nanti bisa konsultasi dengan saya jadi supaya tidak jadi untuk membuat legalitas monggor rekan-rekan sekalian bisa nanti capi saya bagaimana teknisnya jadi tidak dikurangi waktu kita diskusi yang lain Kang Roman gimana Kang Roman sudah hadir ketum Pak Haji silahkan tadi sudah saya minta untuk tanmud halo Pak ketum halo Pak ketum Pak Haji silahkan kesimpulan terakhir mungkin wejangan untuk kita bisa berhati closing sebelum saya tutup kita dibawa saat munas akbar 2021 agak ada ruang sampai ke Jakarta tidak ada ruang makan sendiri itu penting yang paling penting yang lupa dibawa ruang di Nampak sendiri canggung makan canggung sendiri ambil dari kiraan anggota itu yang paling penting yang kedua dengan perciwa mengawal data yang sudah reseptor ke BKD termasuk barunga emas jangan lupa dikawal bagaimana cara kawal cara kawalnya sering konsultasi dengan kepala daerah kepala dinah dan BKD masing-masing tanya Pak tapi gimana sudah proses kami terima kasih untuk kawal dikawal ruang pesan saya tolong dikawal dan bangga emas tolong dikawal data yang sering-masing dan sering-sering diatur dengan kawal binas pendidikan itu saja memaaf saya semoga terjatuh dan tidak bisa jumpa lagi dalam kanil youtube kita belakangan dan kita sering komunikasi dikawal dikawal dan dikawal 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 Facebook selamat assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh dan salam dikawal untuk kita semua dengan dua jaga protokol persyataan makin terima kasih salam wabarakatuh salam wabarakatuh selamat sesuatu umum ketika Indonesia yang terakhir dari saya sebelum kita yang mau tetap live mau tetap siju silahkan terakhir mungkin dari saya mohon maaf mohon maaf sekali lagi selaku host kami atas nama GTKN K3 kembali Banten terima kasih ada kesalahan karena ini pertama kalinya dan kesempatan lain kita bisa menghadakan kembali di webinar ini dan memang sangat dirasakan oleh kita semua terima kasih atas keberkaman sebagai evaluasi saja terima kasih silahkan untuk selanjutnya ngobrol bebas selanjutnya terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian sedusantara yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kita berkomunikasi di sini semoga silaturahmi kita bersambung seterusnya sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari acara ini kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ini belum sempurna tapi bisa kita evaluasi untuk kebelakangnya bagaimana nanti supaya lebih lagi saya terima kasih sekali saya mohon pamit semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh